Intro Mulai awal masa pemerintahannya menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, Romy Haryanto dan Robin Riansyah terus mengebut pembangunan infrastruktur. Membangun infrastruktur di seluruh penjuru Kabupaten Tanjung Timur tidaklah mudah. Namun melalui kerja keras dan tekad yang bulat, Romy Roby berhasil melakukan berbagai macam pembangunan infrastruktur bagi rakyatnya. Lantas, apa sih hasil pembangunan infrastruktur selama ini? Salah satunya di Desa Marke Mulya. Desa yang selama ini sempat tertinggal, kini makin maju perekonomian warganya. Kemajuan itu juga didukung oleh pembangunan pengerasan jalan di dusun satu sepanjang 5 km. Adanya pembangunan jalan tersebut memudahkan warga untuk mengeluarkan hasil bumi mereka. Kurang lebih 4 tahun telah berlalu, warga sudah sangat merasakan dampak positifnya. Hasil ekonomi mudah keluar sehingga pendapatan warga semakin meningkat. Tak jarang, kita ketika berkunjung ke Desa Marga Mulya mendapati rumah-rumah warga telah kokoh dan permanen. Sejumlah warga Marga Mulya mengharapkan Romy Haryanto dan Robin Ahliansyah dapat kembali memimpin Tanjab Tim Priudik 2. Buktinya tak adanya pembangunan. Warga berharap R2 dapat melanjutkan pembangunan di Kabupaten Tanjab Tim, khususnya Kecamatan Rantau Rasau berada di Desa Marga Mulya. Manfaatnya kita lebih mudah mau keluar masuk Marga. Penghasilan yang di Marga ini lebih enak keluarnya, jalannya sudah enggak buruk lagi. Selama ini gimana di sini dulu? Dulunya? Dulunya parah banget. Jalannya tuh kalau hujan sama sekali enggak bisa lewat, apalagi kendaraan kayak untuk angkut-angkut barang tuh enggak bisa lewat pokoknya. Sampai anak sekolah tuh pak, sampai susah banget kalau mau berangkat sekolah tuh. Sampai kadang tuh sampai nak nangis kayak mana, cuman memang harus sekolah kan jadinya mau enggak mau ya harus dilewati. Sekarang syukur ya? Ya sekarang Alhamdulillah lah sudah mudah, sudah jalannya sudah enak. Terima kasih dan semoga Marga lebih bagus lagi, lebih maju lagi. Dukung. Dua. Nomor dua. Enak akses kita pak? Enak pak. Enak. Perekonomian gimana di sini pak kalau lewat jalannya? Lancar aja pak. Lancar. Dulunya gimana sebelum ada pengerasan? Dulunya ya bagaimana pak? Rusak jalan sini ya? Iya iya pak. Sekarang lancar pak? Lancar. Nah kita bertanding di sini apa aja pak? Kepun kita di sini? Kepun, sahwik. Terima kasih pak Bapak Tiga. Sudah membangun ya? Jadi, 9 Desember nomor dua pak. Nomor dua pak. Dari Kabupaten Tanjung Jabok Timur, Tim Liputan, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Altyazı M.K. Selamat menikmati. Terima kasih.